Kita akan lanjutkan pembahasan tentang pembaruan pikiran Untuk menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan Buka sebentar di Roma 12, arti yang kedua Ini udah hari kedua untuk pembahasan tentang pembaruan pikiran Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkaitan kepada Allah dan yang sempurna Paulus berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini Bisa saja Anda sudah diselamatkan Namun masih saja serupa dengan dunia ini Banyak orang yang sudah dilahirkan kembali dan menerima karunia basaro Masih hidup, berbicara, berjalan, berpikir, dan berkelakuan persis seperti orang dunia Dan perasaan mereka pun persis seperti perasaan dunia Mereka tidak lebih berbahagia daripada para alkoholik yang berada di kedai minuman Malah beberapa orang alkoholik yang sedang mabuk Mungkin lebih berbahagia dibanding dengan orang Kristen yang model seperti ini Mereka orang Kristen namun tidak menikmati kekristenan Mereka masih menjadi serupa dengan dunia ini Ketika Paulus menulis kitab Roma Ya tidak menulis kepada orang-orang yang berdosa Melainkan kepada gereja di Roma Anggota-anggota nya adalah orang yang sudah beriman Melih karunia roh kudus Mereka sudah dipenuhi roh kudus Wanita dan prianya memiliki karunia Mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Pembaptis, dan Tabib Meskipun demikian, Paulus mengingatkan mereka Jangan menjadi serupa dengan dunia ini Jika Anda masih suka depresi Berarti Anda seperti orang dunia Jika Anda masih suka merasa tidak enakan Anda juga seperti orang dunia Jika Anda masih gampang tegang, gelisah, khawatir Anda masih menjadi serupa dengan orang dunia Jika Anda takut, Anda pun masih tidak jauh beda dengan orang dunia Jika Anda tidak bisa memandang mata orang Waktu berbicara Kepada mereka Atau mengasihi mereka Atau bersaksi kepada mereka dengan terus terang Anda masih menjadi seperti orang dunia Jika Anda masih terlibat dalam masturbasi Seks di luar nikah, perjinan, kumpul kebu, pornografi Membayangkan hal yang tidak baik Yang kotor, yang najis Dan sebagainya Kita masih tetap menjadi serupa orang dunia Sekalipun kita rajin ke gereja Paulus berkata Jangan lakukan itu Jangan menjadi serupa dengan dunia ini Dan kemudian memberitahukan Anda bagaimana caranya Tapi berubahlah Berubah artinya metamorfosa Transformasi Kata Yunani artinya metamorfo Yakni suatu perubahan yang total dan menyeluruhmu Menyeluruh Metamorfosa adalah berhenti menjadi sesuatu Dan berubah menjadi sesuatu yang lain Seekor ulat bulu mengalami proses metamorfosa Ia berhenti menjadi seekor ulat bulu Lalu menjadi seekor kupu-kupu Perubahan seekor ulat bulu Menjadi seekor kupu-kupu Bukanlah merupakan perubahan yang kecil Melainkan suatu perubahan yang bersifat menyeluruh Metamorfosa Bukanlah berarti Sekedar belajar atau lebih baik Beberapa orang datang ke gereja Mereka ingin belajar sedikit Dan lebih banyak lagi Mereka ingin menambah pengetahuan Dan mereka yang telah mereka miliki Seharusnya mereka datang ke gereja untuk berubah Seharusnya mereka berubah menjadi orang-orang yang 100% baru Metamorfosa atau bertransformasi Bagaimana kita ini bisa berubah Bagaimana Anda mengalami transformasi Bagaimana caranya Anda berubah menjadi orang yang 100% baru Dengan cara memperbaharui pikiran Anda Anda mengalami transformasi Bila mana Anda memperbaharui pikiran Anda Ingat Pikiran adalah bagian dari jiwa kita Pikiran Anda harus diperbaharui Pikiran Anda harus berubah Anda dapat menikmati keselamatan di dunia ini Anda dapat menikmati bagaimana rasanya diselamatkan sekarang ini Anda dapat menerima penyediaan Atau perberkalan dan berkat-berkat Allah sekarang juga Tapi Anda harus memperbaharui pikiran Anda Dan Anda bisa menerima berkat-berkat tersebut Paulus berkata Bahwa hal ini terjadi melalui pembaharuan pikiran Pikiran atau di dalam budi kita Roma 12 ayat 2 Sehingga kamu dapat membedakan manakah gendak Allah Yang apa yang baik Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Gendak Allah apa yang baik Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Bagaimana caranya Agar Anda dapat melakukan gendak Allah yang sempurna Dengan memperbaharui pikiran Dengan merubah jiwa kita Jiwa Anda harus berubah secara total Yohanes mengatakan Anda akan makmur Sebagaimana jiwa Anda makmur Paulus mengatakan Anda akan melakukan gendak Allah Sebagaimana pikiran Anda diperbaharui Jika Anda tidak memperbaharui pikiran Anda tidak dapat melakukan gendak Allah Di dalam kehidupan Anda Anda tidak mencapai apa yang Allah sediakan bagi Anda Karena suatu-satunya jalan Bagi Anda untuk melakukan gendak Allah Adalah dengan memperbaharui pikiran Anda harus berusaha setiap hari Setiap jam untuk memperbaharui pikiran Untuk bisa melakukan gendak Allah Anda harus berada dalam satu proses Di mana Anda harus terus-menerus Memperbaharui dan merubah pikiran Melalui ayat ini Paulus menunjukkan kepada kita Bahwa pembaruan pikiran adalah suatu Perubahan yang bersikap progresif Sehingga kamu dapat membedakan Mana kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Sebagian dari Anda telah memperbaharui Sebagian pikiran Anda Dan Anda sedang melakukan kehendak Allah yang baik Anda tidak sepenuhnya menikmati seluruh kehendak Allah Namun Anda melakukan sebagian dari kehendak Allah Anda sudah diselamatkan Itu sangat baik sekali Kita sudah dipenuhi roh kudus Itu juga sangat baik Kita sudah berbicara dalam bahasa-bahasa baru Itu juga sangat baik Kita melakukan hal yang sedang kita lakukan sekarang ini Yang Tuhan percayakan Itu juga orang Kristen yang baik Tetapi Paulus menambahkan bahwa Jika kita terus bertumbuh dalam pembaruan pikiran kita Kita dapat melakukan kehendak Allah Yang berkenan kepada Allah Kita bisa masuk lebih jauh lagi Dalam berkat-berkat kelimpahan Dan keuntungan-untungan Keuntungan yang powerful sekali bagi Sebagai orang percaya tentunya Dan kita harus terus memperbarui pikiran kita Jika Anda terus memperbarui pikiran Anda akan mencapai tingkatan Di mana Anda akan melakukan kehendak Allah yang sempurna Kita akan ke surga Itu baik Tetapi saya ingin hidup di surga Saat sementara kita berada di dunia ini Saya dapat menikmati kenikmatan surga Sekarang selama masih saya tinggal di bumi Yesus mengatakan Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Anda dapat mengalami surga di bumi ini Akan tetapi Anda harus memperbarui pikiran Anda Untuk memperolehnya Anda harus melangkah maju dalam hal Yang berkenaan dengan Allah untuk memperolehnya Coba perhatikan di Yakubus 1 ayat 21 Sebab itu buanglah segala Sesuatu yang kotor Kejahatan yang begitu banyak Itu dan terimalah dengan lemah lembut Firman yang tertanam di dalam hatimu Dan berkuasa menyelamatkan jiwamu Yakubus berkata bahwa Anda harus menerima dengan lemah lembut Firman yang telah tertanam dalam hatimu Dan ia mengatakan hal itu kepada orang-orang Kristen Ia berkata terimalah Dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu Ini ditulis bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali Amplified Bible mengatakan Jadi buanglah semua kenajisan kejahatan Yang merajalilah itu Dan dalam roh yang rendah hati Lemah lembut Sederhana Sambut dan terimalah firman yang tertanam Dan berakar di dalam hatimu Dan mengandung kuasa untuk menyelamatkan jiwamu Perhatikan baik-baik Dikatakan disini bahwa firman mengandung kuasa Tapi kuasa itu tidak bisa bekerja Kalau kita tidak memperbarui pikiran kita Firman mengandung kuasa Tapi kuasa tersebut tidak dapat bekerja Jika kita tidak menggunakan kemauan kita Untuk memperbarui pikiran kita Untuk membuat firman tersebut bekerja Jika firman tersebut bekerja secara otomatis Kita bisa saja duduk di gereja Tidur dan firman itu akan masuk Kedalam kepala kita Sehingga pada waktu kita bangun Kita sudah memiliki pikiran yang 100% baru Akan tetapi proses ini tidak berlangsung demikian Kita harus menerima firman itu Dan kemudian membuatnya bekerja Melalui suatu tindakan yang didasari Atas kemauan kita Ubahlah cara berpikir kita Perbarui pikiran kita Terapkan firman Allah dalam kehidupan kita Maka kuasa itu akan datang Dan menyelamatkan jiwa kita Diberani 10 ayat 38 dan 39 mengatakan Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman Dan apabila ia mengundurkan diri Maka aku tidak berkenan kepadanya Tetapi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa Tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup Atas keselamatan jiwa kita Perhatikan baik-baik Anda dapat mengundurkan diri dan melepaskan keselamatan Anda Akan tetapi Alkitab mengatakan Kita bukanlah sebagian dari mereka yang mengundurkan diri Kedalam kebinasan Kedalam dosa Kedalam sikap Dan hal yang negatif Dan meninggalkan keselamatan yang telah dikaruniakan Allah kepada kita Kita termasuk mereka yang percaya Sehingga memperoleh keselamatan jiwa kita Ini merupakan suatu proses Yang berlangsung terus-menerus secara berkesenambungan Dapatkah Anda kehilangan keselamatan Anda? Tidak tentunya Anda tidak bisa kehilangan keselamatan Tetapi Anda dapat mengundurkan diri dari keselamatan itu Anda dapat meninggalkannya Anda dapat menolaknya Coba baca Petrus Di 1 Petrus 1 ayat 9 Mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu Tujuan akhir dari iman adalah keselamatan jiwa kita Awal iman kita di dalam Yesus-Kisus Adalah ketika kita dilahirkan kembali Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Tetapi tujuan akhir dari iman Kita adalah penyelamatan jiwa kita Pembaruan pikiran kita Setelah dilahirkan kembali Kita perlu melangkah maju Untuk mengalami perubahan Melalui pembaruan pikiran Metamorfosa Ini adalah penyelamatan jiwa kita Tujuannya adalah iman kita Terus berjalan Berubah Memperbarui pikiran Sampai Menjadi serupa Segambar Dengan Yesus-Kisus Tuhan Amen God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like-in-sampai-in Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like-in-sampai-in Jangan lupa like-in-sampai-in